Intro Halo semua, selamat datang di channel kami, Invicom Kali ini kita akan membahas sebuah TWS dengan embel-embel gaming Yaitu TWS X15 Tapi sebelum itu, kita bumper dulu Intro Jadi TWS X15 ini memiliki desain charging case yang sporty sekali Memiliki bentuk seperti embel yang keren Dan memiliki lampu club clip sebagai indikator untuk pengecasan Serta indikator ketika case kita buka Ketika kita membuka case, maka kita akan melihat di tengah ada indikator jumlah baterai yang tersisa Dan indikator charging atau tidaknya dari setiap earbud Untuk bentuk earbudnya ini sendiri juga keren ya guys Jadi dia memiliki desain yang punya tungkai Seharusnya, kualitas suara micnya bisa jadi lebih jelas dibandingkan earbud yang tanpa tungkai Tapi nanti kita lihat dalam pengetesan TWS ini didesain tidak memiliki ear tip Jadi langsung menempel di telinga kita Sekarang kita bahas fittingnya Saya sudah tes TWS ini sekitar 3 harian Digunakan untuk mendengarkan musik, main game, serta mendengarkan podcast Menurut saya fitting dari TWS ini sebenarnya agak kurang cocok jika digunakan dalam waktu yang agak lama Namun itu pengalaman pribadi saya Bentuk telinga dari setiap orang berbeda-beda Jadi belum tentu juga ketika kalian mencoba TWS ini telinga kalian bakal sakit Nah untuk lebih pasti harus kalian coba terlebih dulu Bahannya TWS ini semuanya dari plastik Baik dari charging case serta earbudnya Untuk earbudnya menurut kami sudah cukup kokoh Namun untuk charging case-nya ini berbeda Di bagian bawah masih ada ruang kosong Kalau kita ketuk jadi terasa agak kopong Tapi tetap kita appreciate untuk charging portnya sudah memakai Type-C Supaya tidak perlu kita banyak-banyak bawa kabel Kurang lebih untuk penampilannya kita kasih angka 8 Lalu untuk build quality-nya kita kasih angka 7 Dan untuk fitting dari earphone X15 ini kita kasih angka 6.5 Untuk spesifikasi bisa dilihat di kemasan pada Birol berikut Model dari earphone ini adalah X15 Bluetooth-nya sudah support 5.1 Call time-nya 3 hours Play time-nya 2.5 jam Bluetooth distance-nya sekitar 10 meter Stand-by time sekitar 1 jam Charging box dan charging time-nya sekitar 2 jam Wireless protokolnya sudah HFP, A2DP, HSP, dan AVRCP Total play time dari earbuds ini adalah 3 jam Ditambah dengan charging case-nya sekitar 50 jam Charging port sudah menggunakan Type-C 5.5A Untuk koneksinya sudah menggunakan Bluetooth 5.1 Dan akan otomatis connect ketika kita membuka charging case-nya Untuk melakukan pairing, menurut pengalaman kami selama melakukan percobaan Ketika sudah pairing, maka kalian butuh hanya sekitar 2-3 detik Untuk otomatis earphone terhubung ke smartphone Ini lumayan cepat untuk range harga earphone di kisaran harga 100 ribuan Untuk jaraknya, total list di spek sekitar 10 meter Dan ketika kita coba, memang kurang lebih jaraknya bisa 10 meter Untuk ruangan yang tidak berbeda, maksudnya tidak raskat Beda cerita kalau kita sudah berbeda ruangan atau terhalang tembok maupun pintu Di situ ketika kita coba mulai terjadi putus-putus koneksi Nah, untuk TWS ini sudah dilengkapi dengan fungsi touch Dan kami sudah coba cukup responsif Bisa dibilang sensornya malah terlalu sensitif Berikut ini kami berikan beberapa fungsi dari tombol yang disediakan pada TWS X15 ini Untuk menyalakan, kalian hold 1x sekitar 5 detik Untuk mematikan, tinggal ditaruh saja ke dalam charging case Atau hold selama 5 detik lagi Play dan pause, tekan 1x Menjawab panggilan, tekan 1x ketika ada panggilan masuk Untuk reject panggilan, hold tombol sekitar 1 detik Untuk preview song, tap 3x di earbud sebelah kiri Dan untuk next song, tap 3x di earbud sebelah kanan Volume down, tap 3x di earbud sebelah kiri Sedangkan volume up, tap 3x di earbud sebelah kanan Pakai voice assistant atau Siri ataupun Hello Google Tap dan hold sekitar 1,5 detik Tap 4x untuk beralih ke gaming mode atau music mode Dan tap 5x untuk ganti bahasa dari Mandarin ke Inggris Nah, pertama kali kami coba TWS ini sebenarnya kami rada pesimis Karena kami rasa volumenya itu kecil sekali Meskipun sudah di angka 100% Terasa masih kurang dari segi volume Itu pada hari pertama percobaan Padahal kami sudah mencoba ganti device di beberapa handphone Ataupun laptop Bahkan ke Bluetooth PC Namun masih terasa kurang dari segi volume Tapi setelah hari kedua, kita coba lagi Dan kita coba untuk mendengarkan musik Pertama kali menyambung ke PC Volumenya malah jauh terasa besar Maka kita turunkan dari 100% ke sekitar 70% Dari sini kita sadar Kalau TWS ini sebenarnya butuh burn in Untuk suaranya setelah di burn in Kami sungguh terkagum Karena suaranya sangat cocok Bagi preferensi atau kesukaan kami dari segi warna suaranya Meskipun dari harganya sendiri ini Termasuk headset, budget Tapi kualitasnya Bisa dibilang top banget Menurut kami ini adalah tipe TWS balance Proporsi bass, middle dan juga vokalnya pas banget Dan suaranya itu V-shape Bassnya pas Tapi kami rasa untuk punch atau impactnya terasa kurang Lalu untuk middlenya kami rasa cukup clear Dan tidak menyebabkan telinga kita cepat-capek Tapi memang ada beberapa instrumen yang kadang bisa tidak bisa dipresentasikan dengan baik Tapi itu hanya sebagian kecil Dan untuk vokalnya memang terasa agak mundur Tapi masih jelas terdengar Dan menurut kami lebih cocok dipakai untuk mendengarkan musik-musik yang vokalnya wanita Nah untuk suara micnya kami coba tes telepon melalui whatsapp ke salah satu teman kita Menurut teman kami suaranya terlalu banyak noise reduction Jadi suara kita terkesan mendem Dan ketika kita ngomong Ambience kita masih masuk Sehingga separasi suara ambience dan suara kita masih kurang bagus Ya tapi wajar ya untuk harga TWS budget Di TWS X15 ini dia memiliki fitur gaming mode Dimana dia akan meningkatkan latensinya Dan yang membuat presentasi suara lebih presisi terdengar Setelah kami mencoba menggunakan mode standar Memang delaynya sangat besar Dan terasa lambat sekali delaynya Dan setelah kami aktifkan gaming mode nya It works guys Jadi lebih presisi Tapi memang ya bukan untuk gamer pro atau untuk turnamen Dengan harga yang sangat murah Sekitar Rp150 ribuan Menurut kami sangat worth it Karena suaranya sesuai dengan selera kami Dan gaming mode nya juga works Jadi tanpa berlama-lama Yuk segera di check out Kalian bisa bantu channel ini agak lebih berkembang Dengan subscribe dan share video ini Bagi teman-teman kalian Buat yang ini check out Link nya kami letakkan di deskripsi Oke sekian dari kami Dan sampai jumpa di video invicom selanjutnya